Oke kawan subscriber, kali ini Bang Herul lagi ada di pemakaman umum melihat lokasi terkini makamnya Vina ya, korban kebengisan geng motor Oke kawan subscriber, saya akan cari makam Vina yang terin sama si ema yang memang tukang bersih yang ada di pemakaman ini Vina adalah korban kebengisan salah satu geng motor jadi beliau itu wafat tahun 2016 memang masih viral banget di sosial media dan saya ingin tahu kondisi terkini makam almarhumah Vina ini kurang lebih jam setengah lima ya kawan subscriber memang suasana sudah sepi hanya ada beberapa orang yang ada di sini si emanya juga sudah mungkin bingung ya karena saking banyaknya makam tapi nanti kita cari mudah-mudahan ketemu ya kawan subscriber cari juru kunci atau penjaga makamnya memang lagi gak ada beliau lagi keluar dulu jadi saya kesi ema mudah-mudahan ema juga tahu ya kawan subscriber memang beliau adalah salah satu yang biasa berbersih di pemakaman ini nah ini ada beberapa orang yang lagi santai atau lagi berbersih pemakaman keluarganya kasus Vina ini sangat viral banget apalagi pas kejadiannya kawan subscriber karena bisanya terungkap ini arwah atau korinnya Vina itu merasuki tubuh temannya kawan subscriber kurang lebih ya yang jadi tersangka ada sebelah sih saya lagi cari dulu makamnya dimana si emanya lupa katanya saya sambil membantu mencarinya juga jadi cerita Vina ini kawan subscriber mau diangkat ke layar lebar ya nanti saya bahas juga part ketiganya dan kalian yang mungkin belum tahu yang suara atau arwah atau korinnya Vina masuk ke temannya itu saya udah bikin videonya juga nanti kalian cek aja di deskripsi atau di kartu atas ini sangat susah banget karena memang udah lama ya di tahun 2016 mudah-mudahan bisa ketemu nih kawan subscriber sebenarnya dari tadi saya gak ketemu sambil nunggu penjaga matkam atau ya kurang lebih ya juru kunci di makam ini ya jadi mereka memang tahu makam-makam satu-satunya yang dikubur disini gitu kurang lebih seperti itu nah si ema lagi nyari dari tadi gak ketemu karena memang tulisannya udah pada kehupus ya udah gak pada jelas disini juga ada makam baru juga memang di lokasi sekitar pemakaman ini menurut si ema katanya di ya di depan kita-kita ini depan samping kita ini makamnya di dari sini gak sampai lebih ke mana-mana kata si ema itu tapi susah untuk ketemukan ya kawan subscriber dikarenakan memang sebagian makam ini udah pada terhupus namanya memang dari tadi banget saya gak menemukan makamnya Vina kawan subscriber nanti mudah-mudahan saya bisa menemukan makamnya Vina sama juru kunci yang ada di pemakaman ini dan akhirnya saya udah bersama juru kunci nah nanti diantara sama juru kunci melihat makam Vina terkini nah ini ternyata makam Vina nya udah ketemu kawan subscriber beliau wafat itu tahun 2016 karena ya kebengisan geng motor melakukan tindakan pidana ke Vina nah ini Vina ya dikubur tahun 2016 kurang lebih seperti itu ya kawan subscriber memang tulisannya udah hampir kehupus kayak gitu sih ini korban kebengisan salah satu geng motor yang ada di Cerbon jadi ceritanya Vina sama pacarnya ini dihajar kayak gitu sih kawan subscriber nah ini kondisi mudah-mudahan armahumah diterima oleh Allah subhanallah wa ta'ala amin Allahumma amin